Oke welcome back to my channel Semoga sehat dan sukses selalu Buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan Kurang enak badan atau dalam keadaan Sakit saya doain cepat sembuh teman-teman Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi Tentunya oke Langsung saja teman-teman ya jadi kali ini Saya mau bahas terkait XRP Disini ada prediksi untuk short term ya Makanya sebelumnya tetap Do your own research ya Gunakan warnanya sebanyak mungkin dan kalau bisa tetap Uang dingin teman-teman ya Oke kita langsung saja ya Sebelumnya seperti biasa kita update market ya Dan disini saya update Melalui coin market cap teman-teman Supaya saya bisa melihat Indeks fear and greed nya Disini lebih ke Apa ya lebih naik Untuk di fear and greed nya teman-teman Ini sudah di posisi 56 ya Dan seperti biasa bitcoin juga Masih disitu-situ aja harganya Ethereum agak menurun ya Karena kemarin ethereum itu kalau gak salah di 1900an Ethereum diikuti oleh USDT atau Tether teman-teman ya Turun juga XRP yang melonjak ya Sekarang di atas 0,8 Di atas 0,8 dolar Hampir menyentuh 1 dolar teman-teman ya Semoga bisa jebol 1 dolar ya Dan seperti biasa yang lain Pada hijau ya bisa dibilang disini Baru 60% yang hijau Yang lain masih merah teman-teman ya Oke kita langsung ke beritanya ya Ini agak sensitif teman-teman Jadi diharapkan tetap Dior ya Jadi diangkat dari The Crypto Basic teman-teman Jadi ada pengamat market ya Dia memprediksikan rally XRP itu 777% ya Dan Menyentuh 6,57 dolar Teman-teman ya Dalam 7 hari Bisa dibilang hampir Nanti naiknya hampir 8 kali lipat Dan harga XRP Diprediksi bakal ke 6,57 dolar Per 1 XRP ya Dalam 1 minggu berjalan ini ya Ini berita di update tanggal 19 Juli Kita cek disini Seperti apa prediksi ini ya Masuk apa enggak Kira-kira Bisa enggak dalam 7 hari ini ya Terlepas dari Konsolidasi harga yang berlaku Pembuat grafik terkemuka ya Egreg memperkirakan ya Kemungkinan Kenaikan nilai XRP sebesar 777% Dalam 7 hari ke depan Oke Mengikuti pompa besar-besaran Yang dipicok oleh Keputusan Hakim Analisa Torres Teman-teman Atau dari SEC ya Dari sidang melawan SEC maksud saya ya Saat ini sedang berjuang Untuk mempertahankan Di ambang batas ya 0,75 Tapi ini sudah menjebol teman-teman Di tengah situasi ini Egreg seorang kritis terkenal ya Memperkirakan 777 7% ya Untuk XRP Dalam jangka waktu 7 hari Bisa Iya bisa enggak teman-teman ya Karena kalau Saya waktu Cek ya Untuk di volume pun Bentar ya Untuk di volume pun ya XRP sudah naik ya Biasanya BNB yang di atas ya Makanya kalau Binon tuh Setiap dia Foto tuh selalu gini kan Si CZ ya Angka 4 Karena BNB selalu di posisi 4 Tapi XRP berhasil Menggeser BNB Menjadi Nomor 4 Coin Terbesar di dunia Kira-kira seperti itu ya Jadi volumenya naik Makanya si Egreg Mungkin Berpikir seperti itu juga Kayaknya akan ada Kenaikan susulan Dan benar saja ya Kemarin waktu Banyak yang take profit Saya sempat publish video Terkait XRP bakal naik lagi Dan Sekarang syukur banget Naik teman-teman ya Oke Egreg membuat proyeksi Harga yang ambisius Dalam salah satu analisis Terbarunya Tentang Pergerakan harga XRP Proyeksi tersebut Mempertimbangkan Data historis yang menunjukkan Bahwa XRP telah mencapai Prestasi serupa di masa lalu Oke Jadi dia ambil Teknikal analisis ya Dengan perbandingan Di histori harga Kira-kira seperti itu Nah Ini kalian bisa cek langsung Postingan dari Egreg ini Di twitternya ya Tapi ini menurut saya Yang masih masuk akal Karena lagi hype untuk XRP Dan Untuk volume pun Sedang naik Kira-kira seperti itu Kalian bisa cek postingannya Ini bukan nox Atau fake Oke Dalam analisisnya Egreg menampilkan Dua grafik XRP Serupa dalam jangka waktu Mingguan ya Dia ambil time frame mingguan Dan pada bagan A Dan B Bagan A Dan bagan A Bintang ya Bagan A adalah Representasi ya Dari Dari aksi harga XRP Pada 2017 Jadi dia membandingkan Di harga 17 Iya sih Karena kalau gak salah XRP LTC itu Di 2017 Dengan pola yang sama Oke Dan dengan disini teman-teman ya Khususnya Informasi dari bagan A Menegaskan bahwa XRP Terapresiasi ya Hingga 106% Pada Maret 2017 Setelah Periode Pergerakan harga biris Aset mencapai level tertinggi Di 0,0704 Pada 2 April 2017 Sebelum menghadapi Resistensi yang dipasang Oleh biris Namun XRP Menguat 777% Setelah Mengatasi tekanan biris Jadi tetap Diambil candle Di masa lalu Dia bandingkan dengan candle Saat ini Sama ya Memang kelihatan ya Untuk pergerakannya sama Makanya dia berani Mengatakan XRP itu bisa Jebol 6 dolar ya Tepatnya sini 6,57 dolar ya Ini kalau terjadi Teman-teman Ini cuannya luber ya Bayangin kalau kalian punya Aset 100 juta ya Tiba-tiba menjadi 600 jutaan ya Sorry Kalau dengan aset 100 juta rupiah Kalau dia naik sekitar Harga ini Ya di saat ini Teman-teman Itu hampir 1M lah ya 7 7 miliaran lah Ditambah modal Eh sorry 700an jutaan juta ya Hampir 1M lah ya 700an juta lebih Tambah modal sekitar 800 juta untuk Total profit Kira-kira seperti itu ya Kalau ini terjadi Makanya saya bilang Tetap pakai uang dingin Karena ini Prediksi short term Teman-teman ya Ini prediksi jangka pendek Bisa saja Banyak yang terpengaruh Ya Saya sarankan Buat kalian semua Untuk mencari berita pembanding Karena saya selalu begitu ya Kalau saya mau dior itu Selalu saya Cari berita pembanding Contoh kalau ada berita seperti apa Saya cari berita pembandingnya dulu Ini bisa enggak Atau Ini minimal bisa touching enggak ya Bisa sentuh enggak ya Kira-kira seperti itu ya Oke kita masuk kembali ke Candle nya ya Untuk XRP Tapi disini saya enggak pakai Apa namanya Trading view ya Saya pakai ini di Overall view saja Teman-teman ya Kalian bisa lihat disini Untuk harga XRP Memang ini sedang naik-naiknya Ya keraguan Tampak terjadi di Sekitar sini Tapi ini biasa saja ya Tapi buktinya Untuk saat ini Hampir menyentuh 0,9 dolar Ya Kenaikan Di Apa namanya Volume pun ya Itu naik 6,39% Teman-teman ya Itu untuk volume Ya kapitalisasi pasarnya ya Untuk per 24 jam ini Kenaikannya itu 6,39% Bisa dipastikan disini Mungkin akan ada Kenaikan susulan Tapi sekali lagi Dior teman-teman ya Yang membagi aset 80-20 Ya saya rasa Tenang-tenang saja ya Ataupun yang sudah punya Terus pakai uang dingin Akan tenang-tenang saja Kalau terjadi Koreksi pun ya Tapi Kalaupun itu terjadi Koreksi ya Kalau dia naik terus Ya Bagus lah ya kan Semoga terjadi sih Teman-teman ya Untuk di harga 6,57 Untuk di satu minggu ini ya Satu minggu loh teman-teman ya Untuk di satu minggu ini Semoga saja Karena ini 777 Menurut kalian gimana nih Bisa gak ini terjadi Tapi sekali lagi ya Ini sangat sensitif ya Karena ini Teknikal analisis ya Tetap kalian Dior Do your own research Gunakan uang Gunakan uang kalian tuh Sebijak-bijak mungkin ya Kalau bisa tetap uang dingin Oke sampai disini teman-teman Semoga ini bermanfaat Semoga terjadi ya Semoga sehat Dan sukses terus Buat kalian semuanya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video